Bismillahirrahmanirrahim Hmm Mantap Luar biasa Hmm 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 Nambah, nambah Oke Untuk membuat ketupat yang lunak Dan tahan lama Yang harus kita lakukan Pertama kali adalah Merendam kulit ketupat Tersebut Kurang lebih sekitar 5 menit Setelah itu Kita siapkan beras Dan kita cuci sampai bersih Lalu Kita masukkan beras Tersebut ke dalam Ketupat Sekitar Ya lebih kurang 60% Dari ketupat tersebut Ya jangan lupa Itu dikencangkan lagi Supaya nanti setelah matang Itu Dalam kondisi yang bagus guys Itu Lalu Lalu kita masukkan air secukupnya Kedalam Kedalam presto Lalu kita masukkan Ketupat tersebut Kedalam Panci presto Ya Dan Perlu kita susun Sampai Tersusun rapi Itu supaya Matangnya itu Nanti Lunak Benar bagus Kita susun dulu Ya Sampai Pas Dengan kapasitas Panci tersebut Setelah itu Kita perlu Tambahkan air Jika memang dirasa itu Perlu Karena Kalau tidak Pas Dengan airnya Presto Presto itu Menguap Tidak menguap Di tempat Takutnya Nanti kering Membuat Matangnya Tidak Rata Setelah itu Kita Rebus Kurang lebih Sekitar Satu jam Setelah Matang Ketepat tersebut Kita Angkat Dan Kita Tiriskan Kedalam Sebuah Wadah Agar Ketepat tersebut Cepat Mengeras Dan Airnya Pun Turun Lalu Ketepat tersebut Kita Gantung Supaya Airnya Turun ke bawah Dan Ketepat tersebut Agak Mengeras Agak Tidak Lembek Seperti Bubur Atau Nasi Sekarang Kita Akan Mencoba Membuat Sayur Ketupat Dengan Bahan-Bahan Yang Sederhana Yaitu Kacang Dan Buah Labuh Kacang Ini Kita Iris Sekitar 1 cm Dan Juga Buah Labuh Setelah Itu Kita Masukkan Labuh Yang Sudah Diparut Ya Labuh Secukupnya Sudah Dari Parut Oke Setelah Labuh Kita Siapkan Kacang Panjang Yang Dari Kita Sudah Iris Kurang Lebih 1 cm Ya Kita Masukkan Kacang Yang Sudah Iris Tadi Ini Ya Dan Jangan Lupa Guys Ini Dengan Api Yang Juga Tidak Terlalu Besar Lalu Kita Masukkan Lengkuas Terus Nanti Kita Aduk Aduk Setelah Dimasukkan Serai Lengkuas Dan Daun Salam Terus Kita Aduk 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 Bengken Tidak Lalu Setelah Air Aduk 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 Lagi Biar Merata Nanti Sepaya Matangnya Semuanya Itu Udah Sayur sayur Air kemudian kita Siapkan Bumbu Bumbu Yang Sudah Digiling yaitu antara lain-lain dengan bumbunya ya kemiri, cabai merah, bawang putih, terus hebi dan juga sedikit garam serta diberi minyak dan air secukupnya terus kita aduk-aduk sampai airnya itu nanti mulai menghilang ya dari atau menguap ini saya rasa airnya sudah mulai hilang menguap ini sudah bisa kita angkat untuk kita campurkan dengan apa sayuran yang sudah direbus tadi lalu kita masukkan bumbu yang baru kita masak tadi ya kita masukkan semuanya sesuai dengan takaran lalu kita aduk-aduk nanti hingga merata ini luar biasa sekali guys enaknya ini terus kita aduk-aduk nanti akan kita berikan bumbu seperti raiko terus juga sedikit santan ini sampai mendidih terus guys biarkan dia sampai lunak lalu kita berikan santan ini kurang lebih santan ini sekitar dua dua kelapa lah ya Hai sampai tiga ya lebih banyak lebih bagus dan rasanya lebih gurih setelah itu nanti akan kita berikan rohiko ya rohiko atau bumbu udah sasa lah ya ya kita berikan reiko secukupnya ya satu sampai dua saset lah harum sekali guys nih sampai kesini-sini tetangga ini pada datang kayaknya mereka juga pengen melihat kehebohan pembuatan sayur ini terus kita aduk-aduk sementara di luar tetangga semakin banyak guys sepertinya tetangga juga mau mencicipi ini teman-teman rasa dari buatan si Mami saya pengen mencoba ini rasanya kayak apa ini kayaknya mantap sekali guys Wow keren pokoknya Oke cukup-cukup-cukup-cukup-cukup dunia sampai ngilor nih tolong dong ambil lap tisu kayak enak banget guys Oke yang tadi kita udah buat guys ini ketupat yang baru kita buat kemarin ini kemarin tadi siang guys Iya sekarang belum pagi jadi belum kemarin kemarin nah ini ketupatnya Oh luar biasa ketupatnya ini pulen sekali uh tanak sekali ini ini cukup sekitar satu jam saja ini guys waduh pakai presto guys 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 kalau mau datang kes kemarin ya saya siapin deh pokoknya makan semuanya sampai habis guys kalau bisa kalau bisa Hai guys luar biasa Hai kapan bisa ngundang-undang kawan-kawan YouTube nih buat menyoba-nyoba apa ini namanya masakan Mami semuanya semuanya lah ya mantap guys pakai bohong goreng setengah ini belum ada kerupuknya nanti bisa kita campurkan dengan daging yang kemarin sudah direndang ini dulu mau nyobain ini nih oh guys cobain datang kemarin oke 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 mantap cukup 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 oke inilah masakan sempurna Hai 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 mampu nambah-nambah Terima kasih.